Sebenarnya dimanapun juga gak usah takut sama polisi sebenarnya, ya kan? Polisi itu kan ya penjaga sebenarnya. Yang orang takut itu kan karena salah. Kalau kepari-pari gak mau gak bisa beli helm, nanti tinggal bilang aja. Pak, saya tidak bisa beli helm, tidak ada uang kok. Tinggal ngomong aja. Saling mengingatkan kepada siapapun juga bahwa betapa pentingnya mematuhi aturan dan ketentuan berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Rakyat Sosal bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal. Hari ini kita bakalan mengulik sedikit banyak tentang operasi zebra di bulan September ini bersama dengan salah satu kapolres di Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak AKBP Arman Muiz SH SIKMM selaku kapolres pare-pare. Selamat datang Pak Arman di Harian Rakyat Sosal. Selamat siang. Selamat siang. Salam jatuh buat kita semua. Mungkin sebelum masuk ini Pak Arman, saya mau tanya-tanya dulu ini Pak Arman langsung dari pare-pare ke Makassar hari ini? Iya, betul-betul tadi ada kegiatan di Polda. Habis kegiatan ya memang sengaja untuk datang ke Harian Rakyat Sosal. Kita merasa terhemat sekali ya teman-teman kedatangan Bapak ke Polres Pare-pare. Nah hari ini kita bakalan sedikit banyak itu sesuai dengan tema kita itu ada kesiapan Polres Pare-pare jalan operasi zebra palawa 2023 ini Pak. Tapi sebelum itu boleh mungkin kita tahu sekarang Polres Pare-pare program-programnya seperti apa saja? Baik. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Harian Rakyat Sosal. Saya selaku kapolres pare-pare menjabat kurang lebih kurung waktu satu bulan. Wih ini baru ternyata ya Pak. Kebetulan dalam perjalanan tugas saya, saya telah membuat beberapa program. Ada kata atau istilah Sipalontara. Sipalontara? Sistem informasi terpadu lokal. Oke. Kalau Sipalontara ini kalau boleh tahu Pak ini secara detailnya seperti apa? Ya jadi Sipalontara ini memang kita mengambil kata Sipalontara itu adalah dari kata Sipa itu Sipa Katau, Sipa Kainah, dan Sipa Kalibbi. Nah itu saja kalau kita menjalankan sebenarnya itu include semua komunikasi di situ ya kan. Sudah bisa berkomunikasi, berkoordinasi, dan bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan segenap masyarakat. Jadi Sipalontara ini sekicil apapun informasi yang ada pada institusi kepolisian, itu kita publikasikan kepada masyarakat. Dan sebaliknya sama, masyarakat juga bisa mengakses informasi itu ke kepolisian atau jajaran forest pare-pare. Oke berarti ini sebuah aplikasi atau situs web atau seperti apa yang Sipalontara? Ya jadi Sipalontara ini hampir boleh kita katakan nanti ada beberapa aplikasi yang akan menyambuhkan ke beberapa instansi pemerintahan. Kayak sifatnya hanya membantu memberikan pelayanan secepat mungkin, paling tidak memberikan informasi kepada instansi lain. Wih di, baru satu bulan penjawat sebagai kapolres sudah muncul satu program teman-teman yaitu Sipalontara ya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Oke, nah selain dari Sipalontara dulu, ini berarti masyarakat bisa mengadu lewat aplikasi itu ataupun ada kegiatan-kegiatan yang terjadi bisa lewat aplikasi itu melapor ke kepolisian pare-pare? Sipalontara ini kebetulan kami, saya sudah membuat satu ruangan yaitu common center, common center itu lengkap dengan peralatan dan personil, kemudian kesiapan media yang ada di dalamnya untuk mengakses semua informasi-informasi yang asalnya dari masyarakat. Ya baik itu melalui IG, mau melalui Whatsapp, maupun Twitter, maupun Whatsapp langsung bisa, yaitu bisa. Oke, berarti ditautkan dengan aplikasi-aplikasi sosial media? Iya, sosial media, iya. Oke, iya karena sekarang apa-apa? Semua ke media sosial. Iya, semua ke media sosial. Bahkan, Kemudian saya tambah dengan Karibay Kapolres. Oke, nah itu kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Karibay Kapolres itu hanya sifatnya Whatsapp yang saya berikan kepada semua masyarakat, jadi bisa memberikan informasi satu kali 24 jam. Oke, berarti ini mungkin lebih gampang ya? Lebih gampang, iya. Salah satu contoh dan ada beberapa masyarakat yang sudah merasakan, misalnya ada pencurian, langsung ditangkap, ketemu orangnya. Oke, dan itu 24 jam atau? 24 jam. Wih dih, 24 jam ternyata yang si Karibay Kapolres ini. Jadi, masyarakat pare-pare yang punya masalah, ataupun apapun yang terjadi di sekitarnya dan membutuhkan polisi, itu bisa langsung melalui nomor Whatsapp itu? Oh, oke. Kenapa? Seperti itu karena ya pare-pare walaupun kotanya kecil, tapi pare-pare itu hampir lengkap aktivitas dan aktivitas masyarakat. Iya, betul sekali. Kemudian pare-pare itu adalah kota lintasan. Ya, hampir setiap saat masyarakat, baik yang mau ke kota jantung ibu kota, Sulawesi Selatan maupun yang akan menuju beberapa kabupaten, pasti melintasi pare-pare. Iya, betul sekali ya. Jadi kota transit. Iya, iya. Oke, nah selain daripada itu, untuk program-program baru dari Polaris Pare-pare, apa lagi Pak? Iya, pelaksanaan untuk kegiatannya itu adalah memang ada beberapa program-program yang sedang akan kita laksanakan. Salah tentunya adalah memberikan dukungan, support kepada pemerintah, yaitu terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan, iya? Oke. Jadi ini sementara kami siapkan semacam aplikasinya, kemudian fasilitas kendaraan yang akan membantu sementara. Bukan menjadi dokter, bukan menjadi tenaga kesehatan, tapi paling tidak bisa memberikan informasi, ya kan, menyambungkan informasi itu misalnya rumah sakit terdekat, atau klinik terdekat, atau dokter yang bisa saat itu menangani pasien secara spontan, maupun tidak mengenal waktu. Oh, tidak mengenal waktu? Ya, mungkin masyarakat ini kan, apalagi kita lihat yang sudah ekonomi mendengar ke bawah, ya kan. Sekarang kalau ada sakit perut, ya adalah nunggu pagi dulu, ya kan. Nah, sekarang ada WhatsApp, ada media sosial, ada Facebook, ada IG, tinggal menyampaikan di situ, itu sudah bisa terbaca semuanya. Oh, masyarakat siap membutuhkan ini, mungkin butuh ambulans misalnya, oh butuh dokter ini, akan butuh bantuan, dia diantar ke rumah sakit. Maka, kehadiran polisi menurut saya itu sangat-sangat penting gitu. Oke, dan ini semua gratis? Gratis, gratis. Gratis semua, ya. Gratis ya teman-teman. Selama ya, selama fasilitas itu ada, kita pasti gratiskan. Dan ini menjangkau semua daerah di pare-pare? Pare-pare, ya. Ini sementara kita koordinasikan dengan beberapa dinas, dan ini Pak Wali Kota Pare-pare juga, ya kan, memberikan support dan dukungan untuk pelaksanaan gitu. Karena semua ya daerah di pare-pare, untuk teman-teman di pare-pare ini khususnya, yang membutuhkan dokter misalnya, ambulans, dan lain di daerah manapun yang ada di pare-pare, itu tinggal menghubungi pihak kepolisian langsung. Kebetulan kita juga ada tim kesehatan dari kepolisian. Jadi, ambulans juga ada, sementara kita stand-bykan. Oke, memang jadi betul-betul polisi yang ada di pare-pare, teman-teman itu siap melayani masyarakat. Melayani masyarakat, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa program baru dari Bapak Kapolres baru kita, dan juga yang mau dilaksanakan. Nah, kita beralih ke tema kita ya, tentang operasi zebra pelada 23. Nah, ini operasi zebra ini serentak ya? Serentak ya, serentak. Ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia serentak. Ini jadwalnya berapa lama, Pak? Ini kurang lebih 14 hari. Oke, 14 hari ya. Dan itu dimulai dari awal bulan September? Hari ini, ya. Hari ini gelar pasukan. Kemudian untuk pelaksananya, dua minggu ke depan. Oke, dua minggu ke depan. Nah, kalau dari Polores Pare-Pare sendiri, bagaimana kesiapannya, Pak, yang dilakukan? Oke. Saat ini untuk kegiatan operasi zebra, Polores Pare-Pare, kemarin kita sudah melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan adalah mengecek kesiapan kendaraan kita. Oke. Kemudian kesiapan porsenil, kemudian apa peranti-peranti yang akan digunakan pada saat kegiatan operasi. Karena tujuan daripada operasi ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hard cut tip mas, melancarkan arus. Melancarkan? Iya kan ya. Kodio adalah menjaga angka fatalitas kecelakaan di jalan raya. Oke. Nah, kalau untuk dari Polores Pare-Pare sendiri, untuk fokus dari pelanggaran yang akan ditindak itu seperti apa? Pelanggaran yang membahayakan, yang berakibat membahayakan bagi orang lain, misalnya meranggar rambut, kemudian melawan arus, Kemudian kendaraan dengan beban yang oper, itu yang perlu kita antisipasi. Apalagi pare-pare kan, lintasannya ada bukit-bukit, ada gunung-gunungnya. Nah, jadi memang harus kita ingatkan kepada seluruh pengomudi agar tetap berada pada koridor yang sebenarnya, ya kan, menggunakan kelengkapan kendaraan yang layak, Kemudian menggunakan administrasi yang ada, ya kan, dalam perjalanan, kemudian ya pastinya selalu patuh terhadap aturan dan ketentuan berlalu lintas. Nah, kalau untuk, kan kota Pare-Pare ini adalah kota transit, nah kalau untuk penerapan, setiap penerapan operasi zebra, ada tidak dari kepolisian hal khusus yang dilakukan yang berbeda dengan kota-kota dari yang lainnya misalnya, ada atau tidak ada Pak? Ya, saat ini karena Pare-Pare adalah merupakan kota, salah satu kota lintasan. Iya, kota lintasan. Kemudian, saya lihat ini banyak lintasan dari, mana, komunitas pengangkut sembako, kemudian kendaraan-kendaraan besar, banyak kemarin kita merencanakan ada satu titik checkpoint di batas kota untuk mengecek kendaraan yang beroperasi, Jadi, penggiatan ini kita laksanakan secara gabungan, baik dari TNI, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian Satuan Lintas khususnya. Ya, di situ kita akan memberikan imbauan, di situ kita melakukan pengecekan, kemudian nanti kita akan melakukan sebuah pemeriksaan kesehatan juga. Jadi, dan itu akan berlangsung di 14 hari ke depan, akan dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk supir-supir dari yang... Salah satunya, itu kan salah satu cara untuk mengurangi angka fatalitas. Iya, betul sekali. Karena mungkin sudah pasti mereka melakukan perjalanan jauh. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya lewat pare-pare, melintas di pare-pare, itu bakalan ada pemeriksaan kesehatan. Harus terti. Harus terti, Widih. Jadi mungkin di daerah lain boleh lolos, tapi di pare-pare harus aman. Karena ya, supaya selamat sampai tujuan, di pare-pare juga lewatnya itu lancar-lancar, ya Pak? Oke. Nah, selama ini mungkin yang Bapak lihat, yang sering ada di pare-pare, pelanggarannya itu seperti apa saja? Untuk angka lancar di pare-pare sampai saat ini, Alhamdulillah cukup rendah. Juga pelanggar yang mengakibatkan orang lain bisa cedera atau luka, itu juga hampir sangat minim. Cuma memang tingkat kesadaran mungkin perlu ditingkatkan lagi, ya kan? Masih banyak masyarakat yang tidak patuh, khususnya penggundara roda dua. Oke. Kita tidak patuhan menggunakan helm, ya kan? Kita tidak patuhan tidak menggunakan helm sesuai dengan standar juga, ya kan? Mungkin naik motor berbuncengan, berlebihan. Oke, lebih dari dua orang. Oke. Kemudian masih ada yang kadang, ya, tidak ada polisi melawan arus, gitu ya. Di dalam polisi melawan arus, ya. Ada juga yang lebih parah lagi. Seperti apa, ya, Bapak? Sengkiri belok kanan. Biasa sih, yang terkuat biasa. Bapak tahu raster tua, tidak? Apa itu? Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu itu banyak-banyak, gitu. Raster tua, sengkiri belok kanan, gitu ya. Itu banyak ya di pare-pare, ya. Nah, Bapak kan bilang tadi kesadaran pacaranya itu agak ini ya, meskipun angka kecelakaan mungkin rendah di pare-pare, tapi kesadaran itu lumayan, ya. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, upaya seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pacaranya? Ya, saat ini kita sedang memberikan himbauan. Himbauan. Ya, saya sampaikan kepada pejabat Kesat Lantas. Berikan himbauan yang sebanyak-banyaknya. Ya, kan, di setiap pojok, setiap tikungan, ya. Paling tidak ada kalimat yang bisa mengingatkan pengguna jalan itu untuk patuh terhadap perlalu lintas. Kemudian, ya, kita jangan bosan, jangan jerah untuk selalu memberikan. Himbauan itu tentang kebaikan kepada masyarakat. Berarti himbauan ya, teman-teman, untuk teman-teman di pare-pare. Nah, tadi juga Bapak katakan bahwa biasa kalau tidak ada polisi itu mau lawan arus. Berarti Bapak mungkin satu aja, kalau misalnya masyarakat itu banyak yang takut sama polisi. Sebenarnya, ya, kalau masyarakat pare-pare, hampir, ya, mungkin karena ada kebutuhan yang mendesak kali, ya, kan. Oh, ya. Kalau kebutuhan mendesak, jadi melanggar. Ya, mungkin melanggar, ya, kan. Mungkin ada hal-hal yang urgent, melanggar, ya, kan. Tapi, ya, disitulah sebenarnya kehadiran polisi juga untuk selalu hadir dan jangan bosan untuk mengingatkan masyarakat. Berarti ya, karena banyak memang yang teman-teman, itu biasanya kalau tidak ada polisi, ya melanggar saja, ya. Apalagi mungkin jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi sekarang itu ada etlen. Di pare-pare sudah diterapkan? Eh, pare-pare ini sementara kita ini, kan. Ya, kemarin Pak Dirlanta sudah menyampaikan untuk kita akan segera untuk memperlakukan di beberapa titik di wilayah pare-pare. Oke, namun di dua minggu ke depan ini masih belum, ya, masih manual? Sementara masih, ya. Oke, jadi mungkin masih ini, ya. Untuk sementara di pare-pare itu belum diterapkan untuk etlen teman-teman, jadi masih manual. Untuk teman-teman di pare-pare juga, ya, sekedar informasi bahwa etlen itu tilang elektronik. Jadi, tidak langsung lagi masyarakat bersentuhan dengan polri atau polisi itu melakukan tilang di tempat. Tapi bisa jadi ada polisi itu yang tinggal memotret saja. Jadi, teman-teman itu harus lebih tinggi lagi kesadaran lalu lintasnya. Karena di foto, nanti dikirimkan surat tilangnya, ya, waktu itu. Ya, benar, benar. Oke, nah, Bapak sendiri, sekarang itu untuk kendala-kendala yang dialami, khususnya di pare-pare ini, seperti apa saja untuk keamanan lalu lintas yang ada di pare-pare? Ya, saat ini untuk keamanan lalu lintas di kota pare-pare, ya, berjalan aman. Kemudian memang ada waktu-waktu tertentu yang terjadi kepadatan, ya, kan. Misalnya malam minggu, itu kan karena memang, ya, mungkin satu, mungkin lintasan wisata, ya, kan. Orang mau berlibur ke Tepulang Kampung, pasti maka terjadi penuntup bukan di beberapa titik. Tapi kita, personil, saat lantas misalnya khususnya, itu selalu sikap untuk melakukan kegiatan pengaturan dan pengorayan. Oke, jadi memang sudah dikenali ya untuk jam-jam padatnya. Dan memang pihak kepolisian itu sudah, ini, teman-teman, sudah siap-siaga. Supaya, ya, itu tadi, menekan fatalitas kecelakaan dan lain-lain. Menjaga juga proses lalu lintas itu berjalan lancar. Nah, kalau ini juga yang sering terjadi juga, Pak. Boleh tidak, misalnya, masyarakat ini meminta surat dari kepolisian, maksudnya pada saat ditilang, kita boleh lihat nggak surat tilang dari mereka? Oh, bisa. Boleh, karena, atau semua polisi itu bisa menilang kapan saja? Atau masyarakat berat, eh, mana surat tilangnya? Boleh saya lihat? Mana surat perintahnya? Ya, memang, kalau menilang ini ada kebijakan. Itu hanya kepada khusus anggota yang punya klasifikasi, kemudian ada sertifikasi. Jadi khusus lagi ada yang sudah mendapatkan surat perintah untuk melakukan kegiatan itu. Berarti kalau misalnya kita minta dan tidak ada, kita bisa pergi tanpa ditilang? Ya, mungkin bisa. Oke, mungkin bisa ya, teman-teman. Oke. Tapi ya mungkin jangan frontal ya. Oke. Kan permisi baik-baik bisa saja. Oke. Polisi juga manusia biasa. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada polisi yang menilang, boleh mungkin, mana surat tilangnya, Pak? Lebih sopan saja. Lebih sopan. Lebih santun. Lebih santun. Harus marah sebenarnya, Kak. Makanya kalau sudah salah, sudah salah marah lagi. Tambah salah itu ya, Kak. Jadi boleh ya, itu dari Pak Kapolare sendiri nih ya, teman-teman yang bilang, apalagi di pare-pare. Ya pokoknya kita saling menghormati dan menghargai saja. Karena, tapi biasanya ya, Pak, ada juga oknum-oknum polisi itu yang minggir, 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 minggir. Mana surat ininya itu boleh tidak seperti itu? Ya sebenarnya, ya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh ya? Mungkin karena situasi ya, kan. Oh ya. Ya situasi mungkin bisa saja kalau misalnya motornya kencang ya, kan. Iya. Ya kalau nggak teriak, nggak kedengaran kali ya, kan. Oh iya, iya, betul. Itu sebenarnya tujuannya semua adalah untuk supaya masyarakat itu patuh dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, jadi seperti itu ya. Memang yang kasar itu di luarnya aja sebenarnya, ya kan. Di dalam baik-baik aja. Jadi mungkin tergantung ini juga ya, panasnya, cuaca juga. Tergantung situasi juga. Karena, tapi memang banyak loh, Pak. Itu biasanya teman-teman polisi yang minggir, minggir, minggir. Ini mana-mana suratnya? Kan suratnya lebih humanis itu kan lebih bagus. Mungkin itu juga salah satu yang membuat masyarakat ini, apa ya, takut. Betul. Ya, tapi sekarang mungkin diparen-paren nggak ya? Sebenarnya dimanapun juga nggak usah takut sama polisi sebenarnya, ya kan. Iya, karena kan polisi itu kan ya penjaga sebenarnya. Ya orang takut itu kan karena salah, gitu. Iya, betul. Takut, tidak mau diperiksa. Ya mungkin dia tidak siap untuk dengan kondisi yang dihadapinya, ya kan. Tidak siap diperiksa, tidak ada simnya. Ya kan, tidak pakai helm dan lain sebagainya. Kalau selagi benarnya nggak pentakut ya. Nggak pentakut ya, nanti polisinya garang mungkin ini suratnya. Kalau misalnya nggak bisa beli helm, tinggal ngomong sih benarnya sama polisi. Iya, benar ya. Kalau ke pare-pare, nggak mau nggak bisa beli helm. Nanti tinggal bilang. Tinggal bilang aja. Pak, saya tidak bisa beli helm, tidak ada uangku. Tinggal ngomong aja sebenarnya. Tapi hanya untuk KTP pare-pare ya? KTP pare-pare aja ya. Untuk KTP pare-pare, saya kira yang merintas ya. Kita merintas ke mana gitu. Tapi kan nggak mungkin dia punya mobil, terus nggak sanggup beli helm. Pokoknya tidak sanggup beli helm, silahkan datang ke satu lantas. Misalnya kita bantu. Teman-teman, ini info baru ya mungkin buat teman-teman di pare-pare. Selagi KTP pare-pare, kalau ditilang dan tidak punya helm mungkin, boleh melapor siapa tidak ini. Nggak bisa beli helm. Agak sedikit kurang untuk beli helm. Mumpung operasi ini. Silahkan diwabatkan waktunya. Kalau SIM, mungkin agak berat mungkin. Mungkin ada masyarakat yang berat untuk urusinnya. Bagaimana dengan hal-hal kebijakan seperti itu, Pak? Sebenarnya bukan berat sebenarnya. Kadang masyarakat ini malas aja orang kali ya. Oke, malas aja ya? Ya, dia belum tahu ya kan. Sehingga ini yang perlu selalu dan selalu kita sosialisasikan sebenarnya. Pentingnya penggunaan SIM itu sebenarnya apa sih ya kan. Fungsim itu kan bagian dari sebuah legalitas kita. Kehafsahan kita untuk melakukan kendaraan atau berkendaraan di jalan raya. Kita tidak punya SIM, ditabrak orang, salah. Tidak punya SIM, nabrak orang, lebih salah lagi ya kan. Tapi kalau punya SIM, ya kita sudah baik-baik, parkir, ditabrak orang. Ya, masih menang-menang sedikit lah kan. Tapi syukur-syukur, kalau dia sudah punya SIM, berarti dia sudah patuh. Dia patuh untuk tidak melakukan sebuah pelanggaran. Jadi mungkin perlu masyarakat lebih tahu lagi ya apa fungsi dari SIM-nya. Lebih kemungkinan untuk kebaikan diri sendiri. Baik kan. Seharusnya kalau sudah cukup umur, ya harus ngambil. Wajib sebenarnya kan. Tidak punya motor juga, wajib punya SIM. Tidak punya motor, wajib punya SIM. Wajib juga seharusnya ya kan. Pak, mungkin boleh harapannya kepada masyarakat pare-pare dalam operasi Zebra ini dan mungkin atau setelah operasi Zebra. Silahkan. Menjaga kondisi situasi aman. Kota pare-pare yang saat ini, ya menurut saya itu sangat aman, tertib, ya. Dan lancar, ya kan. Kemudian di operasi Zebra ini, mari benar-benar meningkatkan kesadaran. Saling mengingatkan kepada siapapun juga bahwa betapa pentingnya mematuhi aturan dan ketentuan berlalu lintas, ya kan. Sayangi diri, sayangi keluarga, dan ingat bahwa hari ini adalah untuk masa depan yang akan datang. Jadi kalau kita sudah celaka, ada terjadi kecelakaan di jalan, ya paling tidak itu akan berdampak terhadap masa depan, tak. Itu barangkali. Baik pemirsa, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa yang tidak bisa beli helm, ya. Jangan lupa ya, ini dari Bapak Kak Polresnya langsung. Yang tidak bisa beli helm, segera datang. Dia ke Lantato. Nah, dari Bapak Kak Polresnya langsung, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu polisi di jalan, mana helmnya? Tidak mampu beli helm. Dicek juga, kan? Ya, dicek juga. Dicek juga. Jangan sampai banyak ya, Bobo. Tidak apa, ada sarang waletnya, tidak bisa beli helmnya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa Harian Rakyat Solosal, terima kasih. Boleh di-share ke teman-temannya yang dipare-pare ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa Harian Rakyat Solosal. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!